Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manual satria kegelapan Kita masuk di part 35 Di awal video ini, pangeran Louis yang terhompas ke belakang pun berpikir Dasar bodoh, apaku pikir bisa melawanku pewaris tahta kerajaan ini? Dengan pikiran seperti itu, pangeran Louis bertanya Apakah bajingan dari keluarga Drak berani menentangku? Dengan wajah polosnya, Knox membalas Saya tidak mengerti apa yang anda bicarakan Saya hanya mengikuti perintah anda Pangeran Louis mengertakan giginya menimpali Baiklah, jika itu maumu, kau tidak akan menahan diri Tentu saja, ia mengatakan itu bukan tanpa alasan Dimana menurutnya, bagaimanapun, masih pun Knox terkenal di akadem Melidian Knox masihlah seorang bocah Tak mungkin, Knox bisa mengalahkan dirinya Orang yang menerima pendidikan dan pelatihan lengkap Melihat tingkahnya yang seperti itu Osit duelnya pun mengatakan Pertandingan ini akan berakhir Jika satu di antara kalian menyerah atau dikalahkan Itu aturan sederhana Jadi, aku tak perlu menjelaskan lebih detail Tepat setelah Ositnya mengatakan itu Pangeran Louis langsung menerjang maju Yang membuat Knox menangkisnya sempat berpikir Masih Pangeran Louis membuat ending yang buruk Tapi kekuatannya tidak setelah tinggi Bukan karena kemampuannya yang buruk Dia hanya tak bisa mengalahkan Knox Dengan pikiran seperti itu, Knox segera memenukik mengubah gerakan pedangnya Yang membuat Pangeran Louis tak bisa bereaksi dan langsung menutup matanya karena ketakutan Masih pun begitu, pedang Knox tak kunjung datang mengenainya Hingga Pangeran Louis kembali membuka matanya Dan dibuat terkejut ketika melihat Knox yang menyerahkan kembali pedangnya Apa? Apa yang kau lakukan? Knox tersenyum berkata Sebenarnya, saya tidak protes atas peraturan pertandingan ini Tapi, bertarung tanpa pertarungan sesuatu itu membosankan Bagaimana jika kita bertarung dalam pertandingan ini? Mendengar hal itu, Pangeran Louis yang merasa Jika Knox dan malah mempermudah perjalannya membalas Oh, baiklah Sepertinya itu menarik Aku menerimanya Knox menimpali Kalau begitu, bagaimana kalau kita membahas hadiahnya setelah pertandingannya selesai? Pangeran Louis melanjutkan Maaf saja Tapi, aku bukan orang yang sabar Kau harus mengatakan hadiahnya dari awal Jika aku menang dalam pertandingan ini Layani aku, bukan Penelope Mendengar hal itu, Knox yang merasa bingung bertanya Maaf, apa maksud Anda? Pangeran Louis tersenyum menjelaskan Yalah berlagak bodoh Bukankah kau terpesona dengan adikku? Itulah sebabnya kau menyelamatkannya di hutan itu, kan? Tentu saja penjelasannya membuat Knox merasa aneh Apakah mungkin Pangeran Louis itu bodoh? Apa dia sungguh tidak mengerti semuanya? Masih pun begitu, Knox menuturkan Maaf, tapi saya hanya menyelamatkan Tuan Putri Penelope Tersuai dengan hukum kerajaan Saya tak mempunyai niat tertentu Tak ada alasan khusus untuk melakukan itu Pangeran Louis membalas Oh, kalau begitu Ini akan lebih menjadi mudah Yadilah kenaiku Bukan kenaik keluarga Reinheber Tapi, yadilah kenaiku melalui sumpah setia Knox menimpali Saya akan melakukannya jika hasilnya Suat dengan harapan Pangeran Mendengar jawabannya Pangeran Louis melirik ke arah Penelope Separi berpikir Jikalau kau tersengaja melukaiku disini Elidian dan Reinheber Bahkan Putri juga akan dihukum bersamaan Dengan pikiran seperti itu Pangeran Louis pun menerjang Knox dengan berkata Salahkan kebodohanmu sendiri Karena menerima pertandingan yang sejak awal Sudah jelas pemenangnya Seketika itu juga Knox melangkah mundur sembari berpikir Artefak-artefak miliknya itu Sekilas tidak terlihat seperti bisa ditembus pedang Nusuk dan melukainya Aku tak bisa melakukan itu dalam kondisiku saat ini Namun, aku masih bisa mengalahkannya Aktiflah Artefak Gridseg Supreme Orb Aku hanya harus mengunggap penama asli pemilik orb ini Agar bisa menggunakannya dengan benar Masih pun aku hanya memiliki satu kali kesempatan Pemilik orb ini akan terkejut saat aku mengetahui namanya Tapi, mau bagaimana lagi? Aku harus bertahan hidup Lagi pula, hanya ada satu cara untuk menghancurkan armor itu Pemilik asli orb ini Astrid Von Curlywood Tepat setelah Knox menyebutkan nama itu Artefak Gridseg Supreme Orb pun bersinar Dimana Artefak itu Mendaptarkan nama Knox Rainhaver sebagai penggunanya Sebagai pemilik keduanya Hingga Magic Power Knox meningkat untuk beberapa saat Kemudian Melihat kemunculan orbger di depannya Yang bisa mengempasan angin yang cukup kuat Parang Louis yang tak menduganya bertanya Wah, apaan tuh? Knox tersanyu membalas Anda bilang ini adalah duel Tak ada larangan untuk menggunakan magic kan? Tentu saja perkataan Knox Membuat pangeran Louis terkejut berpikir Apa? Rainhaver menggunakan magic? Bahkan sebanyak itu? Di tengah terkejutnya Knox yang bersiap dengan magicnya mengatakan Seperti yang pangeran ketahui Ini adalah magic misil Cobalah hindari ini pangeran Tepat setelah Knox mengatakan itu Bapak magic misil pun melesat ke arah pangeran Louis Yang buatnya langsung bergerak Mengindarinya sembari berpikir Perasaan tidak nyaman ini Ada yang aneh Ada yang bersatu mengenai ku Bagaimana bisa ini terjadi? Bukanlah keluarga Rainhaver Terkenal dengan supermanship mereka Talent magic Masih itu luar biasa Jika kau tidak dilahirkan dengan bekat seperti itu Tidak mungkin kau mencapai level ini Saat pangeran Louis berpikir seperti itu Knox yang bersiap dengan serangan selanjutnya mengatakan Saya tahu apa yang anda pikirkan Tidak ada trik yang saya akan lakukan Tidaknya Tidak seperti cangkang yang menutupi seluruh tubuh anda Yang mulia Tentu saja perkataan Knox membuat pangeran Louis merasa kesal Beraninya bajingan dari keluarga durak menghinaku Semperi melepaskan serangannya Knox membalas Bukan keaduluan yang memulainya Anda menghina keluarga durak Dan mengadakan duel ini untuk menyangka penyampaian saya bukan Menyedat saya ke pertarungan yang penuh kecurangan sejak awal Sungguh mulia keluarga kerajaan ini Mendengar perkataannya Yang mana mengopakta yang sebenarnya Pangeran Louis yang tak menduganya pun Langsung menggunakan barrier yang melengkupi mereka berdua Agar orang lain tak bisa melihatnya Tindakannya pun membuat Knox bertanya Apa yang akan dilakukan pangeran Pangeran Louis membalas Memangnya kau berhak tahu Aku memang pernah mendengar rumormu yang diadam itu Tapi takus sangka kau berani melawanku Setelah duel ini selesai Seluruh real gue tidak akan membunuhmu Mendengar hal itu Alih-alih ketakutan Dengan tenangnya Knox berkata Oh jadi begitu Apa anda rela menurut sayang anda mati disini kepala sekolah Tepat setelah Knox mengatakan itu Ia meluarkan sebuah orb kebiruan Di risakunya Dimana di orb itu Keterdengar suara dekan kepala sekolah Noah Kau tidak sespesial itu sih Ya meski begitu Aku akan membantumu Seketika itu juga Pangeran Louis terbangong berguma Apa? Suara ini? Mungkinkah dekan akademi yang baru? Dekan Noah yang bisa mendengarnya pun Menunjukkan wujudnya Seperti sebuah hologram mengatakan Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Pangeran Louis pertama Dia mungkin tak terlalu imut Tapi Jika kau mencoba Menghancurkan muridku Tersayang dengan kekuatan kerajaan Sebagai salah satu dari porsek Aku akan menaruhkan kehormatanku Untuk menghancurkanmu Tentu saja Perkataan dekan Noah Membuat pangeran Louis Tak bisa berkutik Hingga kenok serta sayum puas melihatnya Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya Dimana sebelum keberangkatannya ke istana Kenok menemui dekan Noah di ruangannya Aku dengar Kluarik kerajaan akan memberiku hadiah Sepertinya Itu berkaitan dengan tindakanku Yang menyelamatkan sang putri Dekan Noah dengan sumringahnya membalas Ya benar sekali Masih pun tingkahnya membuat kenok merasa tidak nyaman Ia menimpali Jika aku pergi kesana Aku akan mati Anak balik sudah mengetahuinya Sangat sedikit anggota keluar gardak Yang bisa kembali hidup-hidup dari sana Sembari mengunyah kue keringnya Dekan Noah melanjutkan Hmm Itu mungkin benar Nyam nyam Seketika itu juga Kenok yang merasa kesal Langsung mengambil kue keringnya bertanya Apa anda akan terus mengunyah ini? Sembari mencoba untuk mengambilnya kembali Dekan Noah membalas Hei kembalikan Makanannya tidak berdosa tau Sembari mengembalikannya Kenok semula nafasnya berkata Ah setidaknya Tolong bantu aku Jika anda mengatakan sesuatu Bukanlah sang putri Tidak akan menanggukku Dekan Noah pun mengambil kue keringnya Kembali membalas Tapi jika begitu Kau tidak akan mendapatkan hadiah Kau harus mendapatkan hadiah Karena telah melakukan hal yang baik tau Kenok menimpali Ah jika saja aku bisa membalas diaku Tanpa kehilangan kepala aku Aku tidak tau Kenapa biasa rumit ini Mendengar hal itu Dekan Noah tersenyum menjelaskan Tapi saat ini Magic sudah sangat maju Kau bisa menyambung kembali Yang utah tubuh yang putus dalam waktu singkat loh Ya meskipun aku tidak yakin Apa itu akan bekerja pada kepala seorang sih? Kenok yang merasa ngeri membalas Apa anda yakin mengatakan itu kepada murid anda? Dekan Noah melanjutkan Kalau begitu Jika ada cara untuk pergi ke tolunan Vyter Dengan aman untuk mendapatkan hadiahmu Apa yang akan kau lakukan? Kenok membalas Hmm Tak mungkin ada cara seperti itu kan? Namun Tepas setelah Kenok mengatakan itu Dekan Noah meluarkan sebuah orb kebiruan Yang membuat Kenok serdiam seketika Kita kembali ke masa sekarang Dimana setelah mengatakan hal itu Sebelum melihat orb berdiri sampingnya Kenok berpikir Kristal orb yang diberikan oleh Dekan Noah Ini adalah komunikasi jarak jauh Tidak seperti artepak biasanya Ini dapat mengirim magical energi dari jarak jauh Apalagi Tidak betul seberapa hebat pengeran itu Dia tidak bisa menjangkau porusiaan pemimpin Elidia Dengan pikiran seperti itu Kenok bergumah Tak kusangka Anda biasa sangat membantu loh Dekan Noah yang bisa mendengarnya Membalas Kenok Aku bisa mendengar semuanya loh Jika kau tak membutuhkan bantuanku lagi Maka Kenok yang merasa ngeri menyanggah Dahlah Bukan seperti itu Perbincangan mereka pun harus terhenti Ketika pengalaman Louis berkata Anu Ini Ini sebuah kesalahpahaman Jika saya tahu bahwa dia adalah mergesayangan Anda Saya tidak akan melakukan ini Dekan Noah yang tahu apa yang direncanakannya membalas Jangan bersikap so akrab Aku dekat dengan ayamu Bukan denganmu Apalagi Kau ini bukan morego Dasar nakal Pengalaman Louis yang terkejut dengan jawabannya menimpali Eh Ya Saya minta maaf Kalau begitu Apa yang harus saya lakukan untuk meredakan amarah Anda Dekan Noah menegaskan Minta maaf Minta maaflah pada muridku Atas apa yang telah kau telakukan Dengan begitu Aku akan maafkanmu Menurut perkataannya Knox pun tak bisa menerasa Hermannya Karena ia tak menyangka Jika Dekan Noah akan bertindak sejauh ini Ditambah lagi Pengalaman Louis yang terkenalkan egonya Kini minta maaf di depannya Hingga Knox begitu puas berkata Sungguh kemburan hati yang besar Saya maafkan Anda yang mulia Dekan Noah menembahi Dasar tidak tahu malu Aku akan menonton duelnya Giselsakanlah ini dengan adil Dan singkinkanlah barir ini Dengan begitu Pengalaman Louis pun yang telah punya pilihan lain Langsung menonton ikan barirnya Namun bersamaan dengan barirnya yang mulai menghilang Knox langsung menerjang maju menyerangnya Hingga ketika barirnya menghilang sepenuhnya Mereka semua bisa melihat Pengalaman Louis yang telah terkapar di arenanya Tentu saja Hal itu menimbulkan berbagai reaksi dari para bangsawan di sana Apa? Bajangan dari keluarga Dark Beraninya dia menyerang pangeran Apa ini masuk akma? Pindani pun diakhiri dengan Bahkan Sambut dari Penelope yang tidak menduganya bertanya Hera Bagaimana? Bagaimana ambil seterjadi? Echida di sampingnya menambahi Orang yang bernama Knox itu Apa dia memiliki dua nyawa? Bagaimana mendapatkan penelope yang telah terjadi?